Ya kayak gini nih Upin Kita itu harus ngebersihin gajahnya Jangan cuma naikin doang Iya iya Bapak Mungkidi siap Kalau mandiin yang bersih ya Iya opah siap Si Upin dimana sih kok gak ada dia Gak tau Bapak Mungkidi Tadi ada di rumah Males keluar Oh begitu ya Bapak Mungkidi Bapak Mungkidi Apa Ipin Santai aja dong Kak Ros perutnya sakit Bapak Mungkidi Kak Ros perutnya sakit Waduh waduh gimana nih Lanjutkan ya bersihin nih gajahnya Aku mau liat Kak Ros dulu Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Bapak Mungkidi yang Tampan Ya pemirsa Hari ini aku lagi ngebersihin gajah nih Tapi tiba-tiba Ipin teriak-teriak Katanya Kak Ros lagi sakit Waduh Oh iya nih Kak Ros udah hamil 9 bulan Mungkin dia akan melahirkan Eh opah aku mau lihat Kak Ros dulu ya Iya Mungkidi periksakan ke dokter Iya opah siap akanku periksakan ke dokter Oke pemirsa Waktunya kita menuju ke rumah ya Waduh darurat nih teman Kak Ros perutnya sakit Akan melahirkan nih Kak Ros Permisi permisi Ya ampun banyak amat orang disini Woy minggir pak minggir pak Maaf ya pak Ya ampun ditabraki semuanya Bapak Mungkidi Bapak Mungkidi Sayangku Ros Sayangku Ros Aduh dimana nih sayangku Ros Oh lagi tidur Sayangku Ros Kamu kenapa Rukamu sakit ya Kayak ada yang nendang-nendang nih mas Mungkidi Oh di perutmu kayak ada yang nendang-nendang Oh itu bayi yang melakukannya Ayo aku periksakan ke dokter sayangku Ros Semoga aja baik-baik aja nih Aku gak kuat jalan nih mas Mungkidi Tenang aja Aku gendong sayangku Ros Wih deh Akan digendongi sama Bapak Mungkidi Bapak Mungkidi sangat romantis sekali dah Eh eh Jangan naik woy Aduh aduh Liat tuh Perutnya Kak Ros Udah lumayan besar nuan Nah ayolah Kita harus cepat-cepat ya Mengantarkan ke dokter Semoga aja kandungannya Kak Ros Aman nih nuan A few moments later Gimana Udah siap belum berangkat Udah siap mas Mungkidi Ayo kita berangkat Iya sayangku Ros Ayo Aduh Semoga aja gak apa-apa nih Hah Ayo kita berangkat Ayo Bapak Mungkidi Lari 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 Awas hati hati woy Jangan sampai jatuh Bapak Mungkidi Bocil Jagain waterparknya dulu ya Iya Bapak Mungkidi Emangnya Bapak Mungkidi mau kemana sih Aku mau meriksakan kandungannya Kak Ros Kayaknya mau melahirkan nih Waduh aku ikutlah Bapak Mungkidi Aku pengen lihat anaknya Kak Ros Hah kamu ini Yaudah nanti malam aja kau kesana ya Oke Bapak Mungkidi Terus sekarang kita bakal pamit Kak Upin Ipin dan Opah Kita minta doa ke Opah Semoga aja Lahirannya Kak Ros ini lancar ya Eh Opah Doakan lancar ya Opah Aku ikutlah ke dokter Jangan Opah Jangan Opah nanti malam aja Aku mau ngebut nih ke dokternya Nanti Opah takut Opin Ipin Doakan ya Semoga aja Lahirannya Kakak Mungkak Ros ini lancar Iya Bapak Mungkidi Aku ikut Eh gak usah ikut Aduh kalian itu mesti ganggu nanti Enggak Bapak Mungkidi Aku nanti mau naik Lamborghini biar cepet soalnya Enggak papa Bapak Mungkidi Aku naik di belakang Aduh kalian ya sudah Ayo ikut aku Ayo berangkatlah Bapak Mungkidi Nanti Kak Ros melahirkan di tengah jalan Hei hei Upin Ipin Jangan bilang gitu Nanti beneran terjadi Oke kita berangkat nih Yoke waktunya kita berangkat Yah batu itu masih ada di tengah jalan Udah lah biarin aja Soalnya gak bisa dipindah ya Aduh Eh Bapak Mungkidi Nanti anaknya Bapak Mungkidi dinamain apa Aduh belum tau nih Sayang Kuros Dinamain apa ya anaknya Eh Nama yang keren aja lah Mas Mungkidi Oh begitu ya Sayang Kuros Oke lah Nanti aja kalau udah lahir Kita namain anaknya Oke pemirsa Masih bingung nih Dinamain apa nanti Anaknya Kak Ros dan Bapak Mungkidi Coba kalian komen di bawah ya Semoga aja Menjadi anak yang soleh-solehah Mantap Yoi kita bakal menuju Ke dokter Oke awas hati-hati Kita bakal lewat jalan raya nih Yoi waktunya kita ngebut Permisi 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 Yoi lanjut Yeay ngebut Bapak Mungkidi cepet Ayo gaspol Hati-hati Bapak Mungkidi Iya 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 Udahlah kalian jangan Banyak omong Aku jadi gak fokus nih Iya iya Bapak Mungkidi maaf Awas hati-hati Jangan sampai oleng Waduh biasanya nih Bapak Mungkidi Bar-bar dah nyetirnya Awas santai Santai Eh awas hati-hati Langsung salib Awas Eh nabrak Eh nabrak Eh pak pak minggir pak 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 Aduh aduh Ini rempet gocak Yoi lanjut aja Ya ampun ditabraki semua nguan Bar-bar sekali tuh Bapak Mungkidi ini Dari sini kita belok kanan Awas hati-hati Bapak Mungkidi Ey ey Yoi lanjut Ada best waterpark Yoi gaspol lagi Oke pemirsa Sekarang kita sudah sampai Di kota Junikarta ya Rumah sakitnya itu dari sini Kita belok kiri pemirsa Yuk lanjut Ngabut lagi Waduh lihat nih Lamborghininya udah pada Bariat semua teman Waduh Bapak Mungkidi santai Ya ampun Nabrak motor gocak Oh itu tuh rumah sakitnya Mantap Kita udah sampai nih Waduh Kenapa dah Mesti tutup disini Masa masih di renovasi sih Bentar ya sayangku Ros Tungguin dulu Eh pak Rumah sakitnya kok mesti tutup sih pak Istriku mau melahirkan nih Maaf pak Lagi di renovasi Aduh Renovasi terus Renovasi terus Aku boleh masuk ya Darurat nih pak Istriku mau melahirkan Oke masuk aja Dokternya ada di dalam Terima kasih pak Eh Ayo sayangku Ros Kugendong lagi Kita masuk nih Upin-Dipin Ayo turun Iya Bapak Mungkidi A few moments later Eh Alhamdulillah Kita udah masuk Di rumah sakit nih Sayangku Ros Padahal Bagus kayak gini Katanya masih di renovasi Aduh Aduh Aku udah gak kuat nih Iya sayangku Ros Masih daftar dulu nih Mbak Aku daftar ya Satu kamar Buat Perempuan Ada apa ya pak Istriku mau melahirkan Di sebelah kanan ya pak Iya mbak Terima kasih Alhamdulillah Udah dapet Kamar nih Sayangku Ros Oke pemirsa Kita sekarang udah masuk Di kamarnya Kak Ros Oke oke Disini ya Mantap Dia akan melahirkan Wan Semoga aja berhasil nih ya A few moments later Dokter Berapa lama nih ya Lahirannya Tergantung pak Biasanya sampai 8 jam Waduh Semoga aja berhasil nih Sayangku Ros Ayo sayangku Ros Kak Ros bisa ya Iya mas Mukidi Aku bisa kok Mending bapak Tunggu di depan aja Oke terima kasih dokter Waduh Semoga aja berhasil nih Aku deg-degan Gimana bapak Mukidi Tolong doakan ya Semoga kak Ros Berhasil Iya bapak Mukidi Siap Ya Allah Semoga aja Kak Ros Dalam keadaan sehat Dan bayinya Juga sehat Yeay Sementara lagi Kita akan mempunyai Andek baru Jadi lebih rame lagi nih Waduh Si bapak Mukidi berdoa Si Upin-Ipinnya Malah loncat-loncat Lihat tuh Seneng banget dia Hahaha Aduh Aduh Oh Kayaknya udah ada suara bayi nih Luan Waduh Mungkin udah lahiran nih Kak Ros Wah mantap Kita udah menunggu Sampai malam hari gini Lama amat woy Eh Apa Upin-Ipin Bocil Doakan ya Semoga aja Kak Ros masih sehat-sehat aja Dan bayinya Lahir dalam keadaan normal Iya Mukidi Aku doakan Ayo bapak Mukidi Lihat dulu Eh bentar-bentar Upin-Ipin Aku dulu nih yang lihat Aku bapaknya Oh Wow Kak Ros udah melahirkan won Ya ampun Kecil banget nih bayinya Lebih kecil dari Upin-Ipin ya Waduh Tapi kenapa Hitam kayak bapak Mukidi Hahaha Gak apalah Yang namanya anaknya bapak Mukidi Nuan Ah Alhamdulillah nih Aku udah melahirkan Mas Mukidi Iya Ah Bayinya sehat kan Sehat nih mas Mukidi Alhamdulillah ya Allah Terima kasih Semoga aja Kamu menjadi Anak yang sholah ya Anakku Amin Oke lah pemirsa Mungkin sampai disini dulu video kali ini Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis boy Gratis Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax